Saudara warga kota Makassar gempar atas temuan seorang pemuda yang tewas di pembatas jalan dengan luka tusukan di bagian dada pada Senin malam. Jenasa pemuda ditemukan bersimbah darah di atas pembatas jalan Purib Sumo Harjo, kota Makassar, Senin malam. Kerumunan warga tak terhindarkan hingga memicu kemacetan panjang. Polisi berupaya membubarkan kerumunan warga dan memasang garis polisi. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan adanya luka tusukan di bagian dada diduga akibat senjata tajam. Kartu identitas korban dan satu unit sepeda motor diamankan ke Maposek Penakukang sebagai barang bukti. Diketahui korban bernama Rahmat Mustari berusia 25 tahun warga Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Taman Larea, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!